Intro Saudara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menemui ex-pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab Pertemuan mereka itu menjadi sorotan Pertemuan berlangsung di kediaman Rizik Sihab Di Petamburan Jakarta Barat pada Sabtu lalu Aziz Yanwar, Kuasa Hukum Rizik Sihab mengatakan Dalam Silaturahmi itu Kedua pihak saling bertukar pikiran Rizik juga disebut menyampaikan beberapa pesan Kepada Dasko dan Habibur Rahman Soal keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka Di antara pesan itu menyangkut komposisi menteri Ia juga meminta pemerintahan Prabowo Gibran Berpartisipasi aktif dalam membela rakyat Palestina Dan menolak tindakan Israel Rizik juga meminta kasus tegasnya Sejumlah anggota Laskar FPI dalam peristiwa KM 50 di Usut Tuntas Pertemuan mantan ketua FPI Rizik Sihab Dengan dua petinggi Partai Green Rasul Midasko Ahmad Dan juga Habibur Rahman cukup mengejutkan Pertemuan ini menjadi sorotan usai Rizik dinyatakan Bebas murni setelah menjalani hukuman pidana Lalu apa sebenarnya makna dibalik pertemuan mereka Pagi ini kita akan bahas dengan pakar komunikasi politik Win Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto Selamat pagi Kang Gun Selamat pagi Seranit Apa yang bisa Anda cermati dari pertemuan ini Kang Gun? Ya menurut saya ini adalah komunikasi persuasif ya Yang dilakukan oleh Gerindra Dalam konteks ini Pak Dasko dan Habibur Rahman Yang tentu ya Tidak ada pergerakan aktor politik tanpa intensi Jadi intensinya pasti Menurut saya ada jangka panjang dan jangka pendek Jangka panjangnya ini tentu terkait dengan pemerintahan baru Prabowo Yang tentu butuh situasi kondusif Sehingga kemudian jangkar-jangkar kekuatan Yang ada di elit maupun yang ada di masyarakat Itu sedang dikondisikan Nah ini disebut aja prakondisi begitu ya Untuk kemudian pemerintahan ke depan Tetapi jangka pendeknya tentu Saya membaca Juga berkelindan dengan kontestasi dalam waktu dekat Hubungannya tentu dengan Pilkada Nah ini yang saya akan tanyakan berikutnya Apakah ini juga jadi tanda dukungan rizik Untuk Pilkada Jakarta kepada salah satu pasangan calon nantinya? Ya memang kan Belum begitu eksplisit Tetapi upaya langkah cepat yang dilakukan oleh Pak Dasko Dan Mas Habibur Rahman Itu saya meyakini Meskipun secara verbal ya Menyatakan tidak ada urusan politik praktis Tapi kita selalu membaca konteks ya Konteks itu kan penting ya Untuk menginterpretasi Saat ini agenda terdekat adalah Pilkada Jakarta November dan proses kandidasi ini Di bulan ini begitu Dan kita tahu bahwa Kim Sedang menginisiasi Kim Plus Dan proses ini kan tentu Berkelindan dengan tokoh-tokoh Yang kemudian punya jejaring Sebut aja Tokoh di luar partai Yang juga punya jejaring Ke basis masa Saya lihat pergerakan Satu minggu terakhir ini kan Menjadi menarik ya Ketika misalnya Golkar menunjuk Deddy Mulyadi Dan otomatis kan Ada akan ada upaya Atau inisiatif Kembali memasang Ridwan Kamil di Jakarta Dan entah itu nanti Berpasangan dengan siapa Dan proses itu Tentu juga Akan butuh yang disebut Dan dukungan partai politik Dan dukungan Masyarakat ya Dalam konteks ini Jaringan komunikasinya Tentu adalah figur Dan Kita sama-sama tahu Bahwa Habib Rizik Dalam beberapa kesempatan Memainkan peran juga Di Kontestasi Contoh misalnya ya Di 2018 Akhir Jelang kontestasi 2019 Kan eksplisit Memberikan dukungan Kepada Pak Prabowo Kemudian jelang 2024 GNPF Mungkin Mas Radit Masih ingat Itu menyatakan Tidak lagi mendukung Pak Prabowo Begitu ya Dan ini kan Tentu terhubung juga Dengan sosok Pak Habib Rizik Ini Artinya Anda mau mengatakan Rizik Sihab Dengan sosoknya Saat ini Masih memiliki pengaruh Dengan Masa yang dimiliki Khususnya di Pilkada Jakarta Nanti di Jakarta Apa namanya Arah dukungan masa ini Akan dibawa oleh Rizik Sihab Begitu kira-kira Saya tidak Mengestimasi Apakah kemudian Kekuatannya Signifikan Seperti Misalnya 2017 Saya tidak Dalam konteks Mengatakan pengaruhnya Signifikan Tetap Bahwa Setiap peluang Setiap Jangkar Yang kemudian berpotensi Memberi insentif Elektoral Pasti akan Dikonsolidasikan Terutama oleh Kekuatan yang sekarang Diinisiasi oleh Golkar Dan mungkin juga Dengan partai lain Yang tergabung di Kim Ini kan semacam Upaya optimalisasi Di lapis elit Maupun di lapis Akar rumput Dan Kita sama-sama tahu Bahwa ada satu figur Yang punya Kekuatan Di Jakarta Yang begitu kuat Namanya Anies Baswedan Dan Mas Radhi tahu Bahwa Anies Baswedan Juga sekarang Di satu minggu terakhir Kan Mengalami Apa namanya Hitung-hitungan ulang Atau rekalkulasi Dengan Berubahnya Sikap partai Golkar Dan Tentu ini kan Aksi-reaksi juga Dengan Komunikasi politik Yang dibangun oleh Pak Prabowo Itu dengan Partai yang awalnya Di kontestasi Pilpres kemarin Berbeda Komisi Sebut aja Partai Nasdem PKB Begitu ya Nah rekalkulasi ini Mau gak mau Suka gak suka Juga akan Berdampak pada Skema-skema Koalisi baru Yang kemudian Apakah mungkin Mewujud Seperti yang Kemudian Diwacanakan Kimplas Nah kalau misalnya Adanya Kimplas Itu kan tidak cukup Juga di level elite Kenapa? Karena Jika Misalnya Sosok Anies Baswedan Melaju Menjadi satu Di antara kompetitor Meskipun hanya Didukung oleh Dua partai Misalnya Tentu ini juga Akan jadi lawan berat Sehingga perlu Konsolidasi kekuatan Di luar Partai politik Menarik seperti yang Anda katakan Rekalkulasi Ketika Koalisi pendukung Anies Baswedan Ini mengalami Riak kecil Saat ini Boleh dikatakan Ada guncangan kecil Sehingga ada Upaya-upaya Dari koalisi Lawan politik Anies Baswedan Yang salah satunya Mungkin saja Mendekatkan diri Pada Rizik Sihab Dengan makna-makna Yang tentu saja Masih interpretatif Saat ini Itu dalam konteks Pilkada Lalu bagaimana Dengan konteks Dukungan kepada Pemerintahan Prabu Gibran Bahwa Sufmi Dasko Dan Habibur Rahman Juga Datang Mengunjungi Hari Rizik Sihab Dan dikatakan Katanya ingin Mendukung juga Pemerintahan Jalannya Pemerintahan Prabu Gibran Selama lima tahun ke depan Apa yang Anda cermati Dari fenomena ini Ya Fenomena ini Tentu Harus kita Lihat sedikit Ke belakang Kenapa Karena kan Ada jelas Relasi antagonistis Pak Habib Rizik Sihab ini Dengan Arus politik Pak Jokowi Sekemarin Di 2019 2024 Terutama ya Munculnya banyak Fenomena Yang kemudian Menempatkan Habib Rizik Itu Oke Kemudian Dalam banyak kesempatan Tentu Habib Rizik Mengeluarkan statement Yang sangat keras Pada pemerintahan Pak Jokowi Kemudian Di 2019 Dengan 2024 Juga Peta politiknya Berbeda 2019 Seperti saya sampaikan Tadi Habib Rizik Mendukung Pak Prabowo Dan di 2024 Tidak mendukung Prabowo Karena dianggap Kemudian menjadi Bagian dari Rezimnya Pak Jokowi Nah sepertinya Posisi ini Ya Dalam konteks Sejelang Pembentukan Pemerintahan Baru Terutama yang akan Dilantik Oktober 2024 Kedepan Upaya-upaya Untuk persuasif Ya Ke kelompok-kelompok Yang Diidentifikasi Keras Terhadap Pemerintahan Pak Jokowi Itu sedang Didekati Tentu ini Menjadi Semacam Prakondisi Dan Ada upaya Kemudian Mantuk Kesejarahan Mereka Begitu ya Dengan Bahwa mereka Pernah Bekerja sama Untuk Kemudian Saling mendukung Terutama Di 2019 Dan Terciderai Begitu Di 2019 2012 Sorry Ya betul 2019 2024 Nah ini Tentu Menjadi bagian Yang harus Juga Menjadi Catatan Kritis Bahwa Politik Dalam Banyak Hal Itu Kerap Kali Menemukan Wajah Pragmatismenya Begitu ya Dan Sekaligus Ini juga Bagian Dari Sisi Politik Praktis Dimana Setiap Peluang Untuk Kemudian Mengonsolidasikan Kuasa Politik Baik Di Suprastruktur Maupun Infrastruktur Itu Akan Dilakukan Termasuk Kan Satu Diantara Apa Namanya Infrastruktur Politik Itu adalah Figur Selain Media Masa Kemudian Kekuatan Fresher Group Interest Group Dan Partai Politik Nah ini Saya Mengidentifikasi Habib Rejik Diposisikan Oleh Pak Prabowo Sebagai Satu Diantara Figur Yang Mungkin Perlu Ditemui Untuk Membangun Komunikasi Yang Jauh Lebih Membangun Mutual Understanding Diantara Mereka Oke Tapi Kita Flashback Sedikit Juga Ke Pemerintahannya Pak Jokowi Di Rezimnya Pak Jokowi Ini Kita Tahu Rezik Sihab Ini Dipidana Dan Sempat Menjalani Hukuman Begitu Bahkan Nah Dengan Pertemuan Akhir Pekan Lalu Apakah Ini Dianggap Sebagai Upaya Rezik Sihab Juga Ikut Berdamai Dengan Rezim Jokowi Atau Sebaliknya Ya Ini Yang Kemudian Kita Harus Lihat Adalah Keberlanjutan Dari Pertemuan Ini Apakah Nanti Akan Ada Tindak Lanjut Dari Dukungan Politik Ke Habib Rezik Ke Rezimnya Pak Prabowo Karena Sama-sama Tau Sebenarnya Posisi Pemerintahan Pak Prabowo Sekarang Itu Juga Bisa Dibaca Sebagai Keberlanjutan Ya kan Atau Continuity Dari Pemerintahan Pak Jokowi Nah Posisi Tadi Menarik Pertanyaan Mas Radit Apakah Ini Adalah Simbol Dari Upaya Damai Habib Rizik Misalnya Dengan Pak Jokowi Ya kan Nah Saya Melihat Tidak 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 Serta-merta Begitu Tidak Serta-merta Ya Saya Tetap Membaca Ada Psychological Barrier Antara Rezim Sihab Sihab Dengan Jokowi Tetapi Tidak Ada Masalah Yang Sangat Serius Antara Dengan Pak Prabowo Jadi Konteks Itulah Yang Mungkin Dibaca Menjadi Peluang Oleh Gerindra Untuk Memastikan Komunikasi Itu Ditempuh Sehingga Kemudian Ada Pola Resiprokel Ada Pola Timbal Balik Nah Sekarang Kan Baru Stimulus Dari Gerindra Sekarang Nanti Bagaimana Respons Dari Habib Rizik Pasca Pertemuan Ini Kita Akan Bisa Lihat Dalam Waktu Dekat Misalnya Di Pilkada Berikan Sinyal Dukungan Pada Sosok Yang Didukung Oleh Kim Misalnya Ini Juga Jadi Pertanda Kemana Bandul Politik Habib Rizik Dalam Kuasa Politik Di era Pak Prabowo Ini Tapi Bagaimana Dengan Publik Ini Anggapan Publik Saja Anda Juga Menganalisis Bagaimana Ketika Publik Menganggap Bahwa Pertemuan Akhir Pekan Lalu Petinggi Partai Gerindra Yang Mana Ini Juga Bisa Diafiliasikan Dengan Kepanjangan Tangan Prabowo Subianto Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Ini Apakah Anda Juga Bisa Melihat Bahwa Ini Mulai Ada Perbedaan Rezim Jokowi Dan Rezim Prabowo Ketika Pertemuan Ini Terjadi Akhir Pekan Lalu Ya Jelas Ada Perbedaan Pendekatan Kalau Pak Jokowi Saya Lihat Tidak Punya Intensi Khususus Untuk Memangun Komunikasi Dengan Habib Rizik Apalagi Secara Demonstratif Yang Ditunjukkan Ke Media Seperti Ini Nah Pak Prabowo Saya Lihat Dari Awal Bahkan Sebelum Dilantik Oktober Contoh Dia rajin Sekali Berkunjung Ke Berbagai Belahan Dunia Termasuk Di Dalam Negeri Dia Mengutus Saya Yakin Tidak Mungkin Pak Dasko Dan Habib Datang Ke Rizik Tanpa Kemudian Berkomunikasi Dengan Prabowo Artinya Betul Kata Mas Radit Tadi Ada Pendekatan Komunikasi Politik Yang Berbeda Jokowi Menjaga Jarak Bahkan Mungkin Kita Ingat FPI Bagaimana Kasus FPI Misalnya Yang Waktu Itu Begitu Menyita Perhatian Sebagai Bentuk Kebijakan Dari Pemerintahan Pak Jokowi Yang Kemudian Memosisikan Tentu Tidak Menjadi Outsider Begitu Bahkan Eksplisif Oke Merangkul Oke Sepertinya ada Kendala Komunikasi Sedikit dengan Gun-Gun Herianto Sementara Pak Prabowo Saya Lihat Mulai Membuka Ruang Dialog Dengan Habib Rizik Saya Tidak Mengestimasi Signifikan Pengaruhnya Pada Kontestasi Elektoral Oke Tetapi Ini Lebih 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 Menarik Sekali Analisis Dari Anda Dan Menarik Juga Kita Nantikan Apakah Kedepannya Ini Adakan Ada Fenomena Baru Setelah Pertemuan Akhir Pekan Lalu Terima Kasih Pakar Komunikasi Politik Dari Uwin Sharif Hidayatullah Gun-Gun Herianto Telah Memberikan Analisis Pagi Hari Ini Terkait